Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Pastinya di channel Edi Motovlog Apa kabarnya Teman-teman semua Semoga kalian diberikan Kesehatan Ketabahan Dan Panjang umur Sukses selalu ya Teman-teman Oke video kali ini saya ingin Membahas tentang tips Berkendara sepeda motor Yang aman dan nyaman Sebelumnya saya ingin Mengingatkan teman-teman semua Untuk selalu stay Safety ready Utamakan keselamatan Dan keamanan dalam kendara Tidak arogan Tidak ugal-ugalan Yang penting aman di perjalanan Dan selamat sampai tujuan ya teman-teman Oke kita lanjut Pembahasannya Tips berkelendara sepeda motor yang aman dan nyaman ya teman-teman Saat ini Aspek kehidupan Mengharuskan kita semua Untuk bergerak cepat Tidak ya Ada pepatahnya Mengatakan bahwa Waktu adalah uang Sehingga Banyak orang yang harus Benar-benar Menggunakan waktu Dengan bijak Dan saat ini Sepeda motor Mungkin menjadi salah satu Kebutuhan setiap orang Untuk berpergian Dan sepeda motor Dinilai sebagai kendaraan cepat Yang tidak Peduli dengan kondisi macet Karena dengan sepeda motor Maka seorang Atau banyak Sebanyak orang ya Bisa tetap berjalan Menyalip Dan sampai tujuan Bahkan sampai menyalip Di tepi jalan Hingga masuk ke trotoar ya Mungkin ya Saya lihat Banyak Kemarin-kemarin ya Oke Sepeda motor Dinilai sebagai kendaraan Yang praktis ya Mungkin Kata-ata orang Menurut saya sih Juga iya Karena Sangat ekonomis Dan mudah digunakan ya Teman-teman Baik para remaja Pelajar Mahasiswa Ibu-ibu Maupun bapak-bapak Sudah akrab Menggunakan kendaraan ini Namun Sangat disayangkan ya teman-teman Kendaraan roda 2 ini Yang banyak digunakan Orang Banyak sustru Menduduki tingkat terbesar Kecelakaan Di jalan maya ya teman-teman ya Menurut berita Saya Pernah Baca di Artikel Artikel Di Di mana ya Ya pokoknya Saya cari di Google Banyak Kecelakaan di jalan raya Yang diterima Sepeda motor Bisa jadi Karena Kemenelalaian Pengendara itu Sendiri Dalam hal ini Pengguna Sepeda motor Sebaiknya Memiliki Kemampuan Dan pengetahuan Tentang Keamanan Dalam Berkendara Sepeda Motor Teman-teman Jadi di jalan itu Jangan Ugal-ugalan Itu loh teman-teman Dan sayang sekali ya Sayangnya Tidak semua Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memperhatikan Hal ini Teman-teman Bahkan Sebagian Banyak Mengabaikan Hal penting Ini Padahal Memiliki Kemampuan Dan Pengetahuan Tentang Keamanan Dalam Berkendara Sangatlah Bermanfaat Untuk Diri Sendiri Maupun Orang lain Maupun Pengendara Orang Pengendara lain Ya teman-teman Maka dari itu Ini Adalah Ini Berikut Ini Adalah Merupakan Tips Berkendara Sepeda Motor Yang Aman Dan Nyaman Yang Pertama Teman-teman Harus Menyiapkan Kendaraan Yang Sebelumnya Teman-teman Harus Mempersiapkan Kendaraan Anda Mulai Dari Mengecek Seluruh Komponen Kendaraan Pastikan Seluruh Komponen Dalam Kondisi Baik Teman-teman Jika Terdapat Sukut Radang Yang Perlu Diganti Maka Gantilah Segera Jangan Menunggu Rusak Menunggu Lama Nanti Bahaya itu Rusak Dijalan Mau kok Dijalankan Kita yang Repot Sendiri Teman-teman Anda Harus Ingat Bahwa Hal Yang Teman-teman Anggap Sepele Ini Akan Mengganggu Teman-teman Dalam Berjalanan Hingga Membahayakan Keselamatan Teman-teman Dalam Bergendara Itu loh Teman-teman Yang Kedua Menggunakan Perlengkapan Keselamatan Teman-teman Itu Sangat Penting Sekali Karena Dalam Mengendari Sepeda Motor Penting Bagi Teman-teman Menggunakan Perlengkapan Seselamatan Seperti Caket Helm Standar S&E Selana Panjang Masker Sarung Tangan Maupun Sepatu Dan Lain Sebagainya Teman-teman Penggunaan Perlengkapan Tersebut Akan Membantu Anda Atau Membantu Teman-teman Terlindungi Selama Perjalanan Itu Teman-teman Jadi Jalan itu Harus Lengkap Semuanya Lengkap Curat-curatnya Lengkap Pakai Helm Jadi Itu Demi Keselamatan Kita Kita Dan Orang Lain Yang Ketiga Sikap Bergendara Yang Baik Nah Ini Paling Yang Diputukan Oleh Pengendara Apalagi Di jalan Raya Kita Harus Tenang Sopan Santai Baik Dalam Bergendara Sepeda Motor Sebaiknya Teman-teman Memiliki Sikap Bergendara Yang Baik Dimana Teman-teman Atau Kita Duduk Di Atas Sepeda Motor Dengan Posisi Lurus Duduk Di Atas Sepeda Motor Dengan Posisi Lurus Tegak Namun Tetap Santai Santai Sopan Dan Tenan Dan Pastikan Pandangan Kedepan Teman-teman Jadi Kita Dalam Bergendara Itu Tidak Boleh Mainan HP Denger Musik Ataupun Tengok Kanan Kiri Kita Harus Fokus Kedepan Harus Jaga Jarak Kita Ke Gendara Lain Teman-teman Dan Jangan Mengangkat Kedua Kaki Ketempat Lain Dengan Alasan Apapun Teman-teman Jangan Membonceng Lebih Dari Satu Orang Dan Barang Bawaannya Melebihi Kapasitas Yang Dikulihkan Kendaraan Tersebut Ya Teman-teman Apalagi Kendaraan Sepeda Motor Itu Yang Keempat Teman-teman Jaga Jarak Dalam Bergendara Nah Ini Sangat Penting Banget Saat Teman-teman Atau Kita Bergendara Sepeda Motor Pastikan Teman-teman Menggunakan Kecepatan Tertu Dalam Setiap Kondisi Teman-teman Harus Mengatur Kecepatan Sesuai Kondisi Yang Ada Yang Disebut Kondisi Yang Ada Adalah Contohnya Seperti Jika Teman-teman Kondisi Dalam Jalan Jalan Atau Jalanan Jelek Kita Harus Jaga Jarak Jarak Kita Teman-teman Itu Minimal 5 Meter Atau 10 Meter Jadi Biar Tidak Depannya Itu Mem Jadi Kita Itu Enggak Jadi Bisa Apa Ya Namanya Bisa Merem Enggak Kena Enggak Nampak Yang Depannya Itu Teman-teman Apalagi Kalau Jalanan Ancak Terus Kita Terlalu Deket Yang Depan Itu Sangat Sangat Berbahaya Dan Yang Perlu Diingat Jangan Lupa Jaga Jarak Dalam Berkenal Menjaga Jarak Akan Membantu Anda Atau Kita Semua Dari Kecelakaan Atau Ketabrakan Akibat Pengereman Mendadak Itu Teman-teman Untuk Meminimal Meminimal Hasil Hal tersebut Maka Sebagai Pengendara Yang Certa Sebaiknya Teman-teman Atau Kita Mengamati Kecepatan Berkendara Dan Menyesuaikan Dengan Jarak Yang Ada Di Depan Kita Ada Di Teman-teman Semua Jadi Jadi Semakin Tinggi Kecepatan Yang Kita Gunakan Maka Semakin Jauh Jarak Yang Perlu Disiapkan Teman-teman Itu Teman-teman Dan Yang Kelima Teman-teman Ini Sangat Penting Tetap Fokus Dan Waspada Itu Jadi Dalam Bergendara Sebaiknya Kita Tetap Fokus Dan Waspada Dalam Bergendara Namun Banyak Pengendara Merasa Dirinya Yakin Akan Memampuan Bergendara Yang Dimilihinya Mereka Terkadang Merasa Kecelakaan Tidak Mungkin Terjadi Heran Saya Sama Orang-orang Ceroboh Namun Perlu Diketahui Bahwa Sikap Demikian Akan Menciptakan Kecelobohan Dan Kurang Hati-hati Ya Teman-teman Dan Ini Perlu Diingat Teman-teman Sehebat Apapun Teman-teman Sehebat Apapun Kita Bergendara Ya Teman-teman Tetap Perlu Fokus Dan Maspada Ini Paling Penting Penting Sekali Dan Yang Keenam Ini Juga Paling Penting Mempatuhi Aturan Dan Rampu Lalu Lintas Jadi Kita Harus Tahu Juga Rampu Lalu Lintas Mana Yang Boleh Dilewati Malah Yang Tidak Boleh Dilewati Ya Teman-teman Dan Yang Paling Penting Dalam Bergendara Adalah Patuhi Segala Aturan Dan Rambu Lalu Lintas Di Sepanjang Perjalanan Teman-teman Tips Bergendara Sepeda Motor Yang Aman Dan Nyaman Semoga Pembahasan Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Bagi Teman-teman Semua Pastikan Diri Kita Diri Kita Semua Ya Memiliki Kriteria Yang Yang Saya Bahas Tadi Agar Perjalanan Kita Atau Perjalanan Kalian Semua Menjadi Aman Dan Nyaman Ya Teman-teman Ya Oke Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Ini Sudah Menyenaknya Sampai Selesai Saya Harap Teman-teman Semua Tetap Hati-hati Di Perjalanan Tetap Fokus Di Perjalanan Dan Tetap Patuhi Rambu-rambu Lalu Lintas Terima kasih Jika ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Dan Terima kasih Banyak Untuk Teman-teman Yang Sudah Subscribe Dan Mendukung Saya Sampai Sekarang Ini Saya Tidak Bisa Membalas Apa Saya Hanya Bisa Ucapkan Terima kasih Banyak Semoga Kalian Sehat Selalu Dan Panjang Umur Serta Diberi Kesuksesan Terus Menerus Amin Dan Untuk Teman-teman Yang Mungkin Baru Menemukan Channel Saya Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dengan Teman-teman Men-tubscribe Channel Saya Channel Dimotovlog Pastinya Otomatis Teman-teman Semua Mendukung Channel Ini Dan Membantu Mengembangkan Channel Ini Kedepannya Supaya Lebih Bermanfaat Dan Lebih Baik Pagi Terima kasih Akhir Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih telah menonton!